Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 9. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Percayalah kepada aku, beberapa orang yang ada di sini tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasanya. Yesus terlihat bersama Musa dan Elia. Enam hari kemudian Yesus mengajak Petrus, Jakobus, dan Yohanes pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana hanya ada mereka, dan di hadapan mereka Yesus berubah rupa. Jubahnya menjadi putih berkilauan, lebih putih daripada yang dapat dibuat siapapun di bumi. Kemudian tampaklah Elia dan Musa sedang berbicara dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Guru, sungguh baik kita ada di sini. Biarlah kami mendirikan tiga kemah di sini. Satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Saat itu, Petrus tidak tahu apa yang sedang ia bicarakan, karena mereka semua sangat ketakutan. Kemudian datanglah awan dan meliputi mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Inilah anakku yang kukasihi, taatilah dia. Dan ketika murid-muridnya melihat kesekeliling, mereka tidak melihat siapapun kecuali Yesus saja. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, ia memperingatkan mereka, Jangan ceritakan kepada siapapun apa yang telah kamu lihat, sampai anak manusia dibangkitkan dari kematian. Maka murid-muridnya itu tidak mengatakan apapun tentang peristiwa yang telah mereka lihat itu. Tetapi mereka berbicara satu sama lain tentang apa yang dimaksud Yesus dengan bangkit dari kematian. Kemudian para murid bertanya kepadanya, Mengapa para guru Taurat mengatakan bahwa Elia harus datang terlebih dulu? Yesus menjawab, Yesus membebaskan seorang anak laki-laki dari roh jahat. Ketika Yesus, Petrus, Jakobus, dan Yohanes sampai kepada murid-murid yang lain, mereka melihat ada orang banyak mengelilingi teman-teman mereka itu. Ketika orang banyak itu melihat Yesus, mereka terkejut lalu berlari menyambutnya. Tanya Yesus kepada mereka, Apa yang sedang kamu perdebatkan dengan guru-guru Taurat itu? Salah seorang dari kumpulan orang banyak itu menjawabnya, Guru, aku membawa anakku kepadamu. Ia kerasukan roh jahat yang membuatnya tidak dapat berbicara. Setiap kali roh itu menguasainya, roh itu membantingnya ke tanah. Dari mulutnya keluar busa dan giginya mengertak, lalu menjadi kaku. Aku sudah meminta murid-muridmu untuk mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak bisa. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, Kalian generasi yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama aku harus bersabar dengan kamu? Bawa anak laki-laki itu kemari. Maka murid-murid membawa anak itu kepada Yesus. Ketika roh jahat itu melihat Yesus, ia langsung membuat anak itu kejang-kejang, sehingga anak itu jatuh ke tanah, terguling-guling, dan mulutnya mengeluarkan busa. Yesus bertanya kepada ayah anak itu, Sudah berapa lama hal ini terjadi padanya? Jawabnya, Sejak ia masih kecil, roh itu sering melemparnya ke dalam api atau air untuk membunuhnya. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Yesus berkata kepadanya, Mengapa kamu berkata jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan cepat ayah anak itu berseru. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak berlari untuk melihat apa yang terjadi, ia membentak roh jahat itu dan berkata kepadanya, Hai, roh jahat yang membuat anak ini bisu dan tuli. Aku perintahkan kamu untuk keluar dari anak ini, dan jangan pernah masuk lagi ke dalamnya. Roh itu pun menjerit dan membuat anak itu kejang-kejang, lalu keluar dari anak itu. Kemudian anak itu tergeletak kaku, sehingga orang-orang berkata, Ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membantunya berdiri. Maka anak itu pun berdiri. Kemudian Yesus masuk ke dalam rumah, dan murid-muridnya bertanya kepadanya secara pribadi, Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Yesus menjawab, Roh jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan doa. Yesus berbicara tentang kematiannya. Kemudian Yesus dan murid-muridnya meninggalkan tempat itu, dan melanjutkan perjalanan mereka melalui wilayah Galilea. Yesus tidak mau ada seorang pun yang tahu di mana mereka berada. Ia mau mengajar murid-muridnya secara tersendiri. Maka ia pun berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang, dan mereka akan membunuhnya. Tetapi sesudah tiga hari, ia akan bangkit dari kematian. Para muridnya tidak mengerti kata-kata itu, tetapi mereka takut menanyakannya kepadanya. Kemudian sampailah Yesus dan murid-muridnya di kota Kapernaum. Setelah mereka masuk ke sebuah rumah, Yesus bertanya kepada mereka, Apa yang kalian bicarakan dalam perjalanan tadi? Mereka semua tidak menjawab, karena dalam perjalanan tadi, mereka meributkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas muridnya. Ia berkata, Barang siapa ingin menjadi yang terpenting, ia harus mendahulukan orang lain di atas dirinya sendiri, dan ia harus melayani semua orang. Kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya ke tengah-tengah mereka. Sambil menggendong anak kecil itu, ia berkata kepada mereka semua, Siapapun yang menerima anak-anak kecil seperti ini dalam namaku, berarti dia menerima aku. Dan siapapun yang menerima aku, ia juga menerima dia yang mengutus aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, berarti mendukung kita. Lalu, Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami melihat ada seseorang yang mengusir setan dalam namamu. Tetapi, karena ia bukan salah satu dari kita, kami menghentikannya. Tetapi Yesus berkata, Jangan hentikan dia, karena orang yang menggunakan namaku untuk melakukan mujizat tidak akan menjelek-jelekan namaku. Sebab siapapun yang tidak melawan kita, berarti ia ada di pihak kita. Sesungguhnya, jika ada orang yang memberi secangkir air kepadamu karena kamu pengikut Kristus, orang itu pasti akan mendapatkan upahnya. Yesus memperingatkan tentang penyebab dosa. Siapapun yang membuat salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik batu gilingan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut. Jika tanganmu membuatmu berdosa, potonglah tanganmu itu. Lebih baik kamu kehilangan anggota tubuhmu, tetapi memiliki hidup kekal daripada tetap mempunyai dua tangan, tetapi masuk kenderaka ke dalam api yang tidak pernah padam. Di sana, ulat-ulat tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Jika kakimu membuatmu berdosa, potonglah kakimu. Lebih baik kamu kehilangan anggota tubuhmu, tetapi memiliki hidup kekal daripada tetap mempunyai dua kaki, tetapi dilemparkan kenderaka. Di sana, ulat-ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Jika matamu membuatmu berbuah dosa, cungkilah matamu. Lebih baik kamu hanya memiliki satu mata, tetapi masuk ke dalam kerajaan Allah daripada dengan dua mata tetapi dilemparkan ke dalam neraka. Di sana, ulat-ulatnya tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam. Semua orang akan digarami dengan api. Garam itu baik, tetapi jika rasa asinnya hilang, bagaimana kamu dapat membuatnya asin kembali? Jadi milikilah garam di dalam dirimu dan hiduplah damai satu sama lain. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.